Selamat pagi Jumat Tuhan Perkenalkan nama saya Johan Mungkin bagi yang belum mengenal Saya sudah berjemaat di JB3 Sekitar 10 tahun lebih Dari 2013 ya Sejak saya masih kuliah Semenjak kuliah sampai saat ini saya bekerja Dan menikah Di karunia seorang anak Semua sudah di Bandung Saya asalnya di Purwokerto Mungkin gak heran nanti suaranya agak medok Oke kita masuk ya Pagi hari ini saya mau membagikan sebuah firman Yang saya berjudul The Blessing Mari kita buka ayatnya di Matthew 5 Ayat 1-12 Ini yang menjadi referensi kita Saya bacakan Matthew 5 ayat 1-12 Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar kepada mereka Katanya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena mereka lah yang punya kerajaan surga Berbahagialah kamu Jika karena aku Kamu dicelah dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala kejahatan Bersuka citalah dan bergembiralah Karena upahmu besar di surga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Jadi Banyak sekali ya kata-kata berbahagialah Berbahagialah Yang dalam bahasa Inggris Versi Inggrisnya memang ditulis blessed Nan Ijinkan saya untuk membagikan sebuah Satu kebenaran bahwa Dari firman ini Ada dua keywords atau kata kunci yang saya mau tekankan Satu adalah be attitudes Atau the attitude we should be Attitus atau sikap hati yang Tuhan inginkan Untuk kita miliki sebagai anak-anaknya Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan Berbahagialah Blessed Atau bahasa aslinya digunakan kata makarios Dan Makarios sendiri kalau singkatnya mau dikatakan adalah Self-contained independent joy Atau Joy which is seren and untouchable and self-contained That joy which is completely independent Of all the chances and changes of life Wow Taukah saudara saat Kita hidup Kita akan menghadapi banyak sekali suka maupun duka Hal-hal yang tough Hal-hal yang gak soft Saat kita Menerima yang namanya makarios ini Saat kita bisa mendapatkan apa yang menjadi Benar-benar bagian kita It's independent Completely untouchable and self-contained Tidak tergantung oleh situasi Kondisi apapun yang kita bisa alami Ya Jadi Balik lagi Be attitude Akan menghasilkan makarios Nah Attitus apa sih? Sikap hati apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Nah Ini saya udah rangkumkan ya Dari Perikop tadi Ada delapan poin yang saya akan jabarkan satu persatu Please sabar dengan saya Kita akan bahas satu persatu Oke Semua excited? Oke Kita mulai ya Poin yang pertama Poverty in spirit Berbagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Di dalam surga Utamanya adalah hubungan Dan penyembahan kepada Tuhan Dan saat kita miskin atau kekurangan Even dalam just money ya Maksudnya Physically Kita akan pasti membutuhkan sekali bantuan dari luar kita Karena kita gak mampu Demikian juga halnya miskin di hadapan Tuhan Miskin di hadapan Tuhan Artinya Kita menyatakan bahwa Diri kita Itu sungguh-sungguh Gak bisa hidup tanpa Tuhan Dan ini akan menjadi satu poin yang utama Dan yang paling penting di awal Karena sikap hati yang lainnya Akan berdasarkan atas hal ini Saat kita memiliki poverty in spirit Saat kita memiliki satu sikap yang Kita tuh miskin di hadapan Tuhan Mereka lah yang Tuhan katakan apa? Mempunyai kerajaan surga Kita dapat memilih untuk bahagia Karena apapun yang kita miliki dan hadapi Semuanya terkendali selama kita terus terhubung dengan Tuhan Jadi Saat kita miskin di hadapan Tuhan Artinya kita benar-benar mengandalkan Tuhan In every season In every circumstances Kita akan benar-benar bergantung sepenuhnya sama Tuhan Contohnya Kita mau bahas secara general ya Segmen setiap hidup kita gitu Mana yang lebih banyak? Kepastian atau ketidakpastian? Ketidakpastian dong Betul gak? Teman-teman yang ujian misalkan Thank you Kak Desin Teman-teman yang ujian misalkan Emang kita bisa tahu sebelum ujian Wah nilaiku besok 90 gitu Enggak juga kan Emang kita bisa tahu Besok gurunya bakal ngeluarin soal A, B, C, D, E, F, G Saya bisa semua Saya belajarin ini aja gitu Gak bisa kan? Kecuali ada ordal ya Waduh Tapi maksudnya Tidakpastian itu lebih banyak Bekerja misalkan Bekerja Kita gak tahu Apa yang akan datang Karir kita seperti apa Kita bekerja setengah mati gitu ya Untuk menaiki tangga-tangga karir Yang kalau bahasa kekinian Ya maaf kalau ada kasar ya Cuman banyak sekali yang ngomong Buddha korporat gitu Tapi real Kita gak tahu Kapan kita naik jabatan Kapan kita dipromosikan Kapan gaji kita naik Atau sebagai pengusaha Kita gak tahu Apalagi saya Kita real banget ya Sekarang lagi di tahun-tahun politik Betul? Kalau sebagian dari saudara pengusaha Tahu betul bahwa kondisi ekonomi Sedang tidak baik-baik saja Di mata dunia dan di mata jasmani Tapi kita percaya juga Di dalam alam roh Everything is not possible Everything is possible Balik lagi Tahun-tahun politik Kita dihadapkan sebuah uncertainties gitu Kedidakpastian Siapa yang akan memimpin Regulasi pemerintah akan seperti apa Jadi Saat kita tahu nih Kita rangkum Justru di dalam ketidakpastian lah Benar-benar manusia itu butuh Tuhan So kenapa Kita gak mau miskin dihadapan Tuhan Siapa kita? Kenapa kita gak mau bergantung Sepenuhnya sama Tuhan Jadi saya ulangkan Miskin dihadapan Tuhan Artinya kita sadar butuh campur tangan Tuhan Kita sadar betul Bahwa kita manusia Benar-benar butuh campur tangan Tuhan Amin Next Poin nomor dua Berbagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Dan kata berduka cita yang dipakai disini Menggambarkan satu duka cita kehilangan Ya kesedihan yang mendalam Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi Kalau saudara pernah melalui fase ini Dalam hidup saudara Mungkin saudara mengerti Betapa dalamnya Kesedihan ini ya Grief Dan Esensi yang kalau saya mau tarik secara makro Berduka cita ini artinya Secara manusiawi kita itu sedang sedih Melihat ketidakadilan Dan kejahatan Yang terjadi dalam dunia Dan mungkin terjadi dalam hidup kita Secara terus menerus kita hadapi Oleh karena apa? Manusia telah jatuh dalam dosa Kalau kita mau jalan kemanapun ya Bukankah ketidakadilan itu ada di mana-mana Betul? Dan Kita gak bisa Menuntut Harus adil gitu ya Karena memang dunia ini pada Pada dasarnya memang tidak adil gitu Tapi ingat bahwa Firman Tuhan ngomong Mereka akan dihibur Jadi Tuhan sendirilah yang akan Memberikan penghiburan pada kita Ya Contohnya Misalnya nih Kalau misalnya saudara masih sekolah Atau kuliah gitu ya Ada kan kalanya di mana kita itu Ditolak sama teman-teman kita Mungkin kita dinilai Dalam dada kutip Kita itu orangnya aneh sendiri gitu Atau ekstrimnya Kita itu dinilai tidak Bisa memberikan benefit yang besar Kepada teman kita Kalau kerja kelompok tuh misalkan ya Kerja kelompok kan ada tuh orang-orang tertentu yang Aku maunya sama Ini ah ranking satu terus gitu Ada sih ranking satu yang lain Tapi dari belakang gitu Gak mau Gak mau Karena biasanya Gak bisa menderi Importasi yang baik gitu Tugasnya malah jadi keteter Atau misalkan Mahasiswa Dapat dosbing killer Itu rasanya dunia mau runtuh Dosbing udah gak bisa ganti Kita harus ngejain TA gitu Dengan dibimbing oleh dosen yang Rasanya kayak Udah lah mending Bubaran aja gitu misalkan Atau misalkan Sekarang gak tau Kalau kuliah masih ada Ini gak SIA gak Sistem Informasi Akademik Yang kalau jam 00.01 Itu rebutan kelas Ada gak yang kayak gitu Oh gak ada ya Udah beda ya sekarang ya Dulu kalau saya kuliah Itu war Kalau sekarang kayak war tiket Konser Kalau saya war kelas War dosen Karena dosen misalnya ada empat gitu ya Kan biasanya ada urutannya nih Dosen A Ini Wah ini baik banget Kalau ngasih nilai itu Pasti A semua gitu Pasti dong mau Ya kan Ada dosen yang killer banget Kayaknya semua Gak ada yang lulus gitu misalkan Ya dulu saya di teknik mesin Emang ada yang begitu sih Sekejam itu gitu Nah SEA itu kayaknya rasanya kayak war tiket 00.1 Terus tau-tau Server is down Gambarnya orang antrian gitu ya Nah itu dulu yang saya alami It's unfair Maksudnya Ya kita gak bisa dong ngomong Ya gimana Itu memang hal yang gak adil kan Kita hadapi Terus misalkan Pekerja gitu ya Misalkan kita punya bos nih Kita kan gak Gini Kita tau lapangan pekerjaan Semakin sulit Saat kita bekerja Kita harus Bersyukur atas hal itu Betul Kadang kita gak bisa memilih Atasan kita seperti apa Bersyukurlah saudara Kalau punya atasan yang baik Tapi Jangan lupa juga Bersyukur untuk Saudara yang gak punya atasan yang kurang baik Kadang Atasan saudara misalnya Pilih kasih Si A kayaknya dijunjung banget Gitu ya Tapi Saudara rasanya paling terzolimi Gitu ya Tapi ingat saudara You shall be Converted Saudara akan dihibur oleh Tuhan Karena apa Tuhan yang tau Semua yang saudara alami Bahwa God allow this grief into our life As a path Not as a destination Itu bukan akhir saudara Dapet dosen Pembimbing killer itu bukan akhir Dapet topik yang jelek itu bukan akhir Dapet atasan yang kurang oke Itu bukan akhir Bisnis yang lagi gak fine-fine aja itu bukan akhir Dan ingat Di dalam proses ini Di dalam jalan yang Mungkin Ada duka citanya Tuhan tuh ada Bersama dengan kita Dia tau apa yang kita alami Dan dia Sendirilah yang akan menghibur kita Amen Itu tentang Berduga cita Selanjutnya Berbagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Kata yang dipakai disini adalah Praus Yang artinya Lemah lembut Adalah suatu sikap yang membuat kita Tidak mudah terganggu Dengan kondisi lingkungan kita Keren ya Emang Indonesia tuh keren banget Menciptakan kata-kata ya Kalau dunia sekarang Tau kan pernah denger yang namanya Senggol bacok Gak pernah denger ya Waduh Circle saya beda nih kayaknya Ini lawannya Orang yang lemah lembut Itu gak senggol bacok Di senggol Ya kalau senggol bacok tuh Senggol terus langsung balik par gitu ya Ini gak di senggol berkali-kali Situasi apapun yang anda hadapi Orang lemah lembut itu kayak Senggol Calm Neckness Benar-benar Proper balance Nah Kadang kan ada yang ngomong Kalau misalnya gak bisa marah Itu orangnya cuek Cuek itu atau apatis Tuhan gak mau kita jadi orang apatis Lemah lembut artinya Kita juga care Tapi kita gak marah Kita gak cuek gitu Makanya dibilang proper balance gitu Ya dan ini satu kata yang Wow banget Dan kita bisa lihat di Ayat berikutnya ya Mas Muri Gatujuh ayat 10-11 Karena sedikit waktu lagi Maka lenyaplah orang fasik Jika engkau memperhatikan tempatnya Maka ia sudah tidak ada lagi Tetapi orang yang rendah hati Akan mewarisi negeri dan bergembira Karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah Dalam Sabtu Agin ya Dulu Perjanjian lama Ditranslate Ke bahasa Yunani Kata yang digunakan disini itu Kata yang sama Dengan yang ada di Matius 5 ayat 5 Dan Sama ya Dua-duanya berbicara tentang Kalau orang lemah lembut Dia akan memiliki bumi Betul ya di Matius 5 ayat 5 Disini orang yang rendah hati Atau lemah lembut juga Akan mewarisi negeri Dan Kenapa bisa dibilang Mewarisi negeri gitu Ini ada satu teolog Nulis seperti ini No man can lead others Until he has mastered himself No man can serve others Until he has subjected himself No man can be in control of others Until he has learned to control himself But The man who give himself Into a complete control of God Will gain the meekness Which will indeed enable him To inherit the earth Jadi kuncinya apa saudara Untuk kita bisa lemah lembut Kita perlu memberikan Kontrol hidup kita kepada Tuhan Untuk setiap hak Dan setiap privilege Yang kita miliki Karena semakin tinggi Status sosial kita Atau semakin besar Achievement kita Semakin kita merasa Memiliki hak untuk menuntut Dan kita harus berikan ini Kepada Tuhan semuanya Yang dinamakan Mewarisi negeri Yang dinamakan Memiliki bumi Kita tuh bisa Benar-benar Enjoying our life Di setiap level hidup kita Kita memang punya hak Secara Just money Yang dunia ngomong Istilahnya seperti ini Anda manager Yang memang hak Anda Adalah untuk manage Tapi kadang kan Ada sisi lain Dimana manager itu Adalah bosi Ya kan Saat kita menjadi orang Yang lemah lembut Kita serahkan hak itu Kita serahkan privilege Itu kepada Tuhan Dan kita akan menjadi Manager yang Akan dicintai Banyak orang Kita gak bosi Kita manage dengan Very well God control us To control other people Benar-benar Kita menjadi perpanjangan Tangan Tuhan Saat kita Memiliki kelemah lembutan So Yuk kita belajar Memberikan kontrol hidup kita Atas Semua yang kita miliki Hak, privilege Dan status kita Achievement kita Kepada Tuhan Supaya kita menjadi Orang-orang yang lemah lembut Dan bisa mewarisi Negeri Ya disini kan dibilang Orang yang rendah hati Memwarisi negeri Dan Bergembira Karena kejahteraannya Berlimpah-limpah Ini Yang dikatakan Fiman Tuhan So Gak ada Ruginya kita belajar Untuk lemah lembut Amin Oke Masih fokus teman-teman Saudara Kebiasaan di Yud Kita lanjut ya Poin 4 Hunger and thirst For righteousness Berbagialah orang yang lapar Dan haus akan kebenaran Karena mereka akan Dipuaskan Kita Sebagai manusia ya Hidup Kita butuh makan Kita butuh minum Betul ya Dan yang dibilang disini Adalah titik dimana Kita membutuhkan Tuhan Seperti rasa lapar Dan rasa haus Yang kita miliki juga Secara jasmani Kita kalau makan Minum Kita butuh energi Biar hidup dengan sehat Sama dengan kebenaran Kadang kita makan Pengennya Diet Intermittent fasting Makanya lemak Sama protein Low carbo Pilih-pilih Atau misalnya vegan Pengennya sayur Terus daging gak mau Atau misalkan Ada yang Ini yang gak jelas Identitynya Pengennya low carb Low carb Gak mau nasi Tapi makan kentang Siapa itu Saya Kadang kita juga Begitu loh Sama kebenaran Kita hanya Mau belajar tentang Grace-nya doang Kita cuma Mau dengar Yang namanya Prosperity Gimana sih Caranya saya Hidup menjadi penuh Dengan berkat Ngulik-ngulik Cari firman Oh ini Mencelok-mencelok Ini salah Kita gak mau Belajar soal Tentang disiplinnya Tuhan Kita gak mau Belajar soal Keadilan Justice-nya Tuhan Bukankah begitu Kadang Ini namanya Pendahuluan Sebelum Lunch Itu ada Sate babi Nasi goreng Apa itu XO Terus itu Bebek packing Saudara enak banget Ayo coba Semuanya Bayangkan itu ada Di depan anda Enak ya Tapi Saudara Apakah Sebegitunya Kita kalau Misalnya diganti Terus depan kita Itu Alkitab Kita ngeces gak sih Sebegitunya Kita pengen gak sih Sama firman Kadang kita Belajar Dengan rajin Dengan giat Memprepare semua Ujian Exam Quiz Dengan baik Apakah sebegitunya Serajin itukah Kita memperdalam Firman Tuhan Untuk mencari Tahu Kebenaran firman Tuhan Kita bekerja Keras Banting tulang Kesana Dan kemari Kodiki cerita ya Tujuh Tempat praktek Dalam satu minggu Betul ya kok Itu kan Pontang-pantingnya Enggak kan Atau misalnya Di antara kita Ada yang misalkan Paginya kerja Malamnya gojek Gitu 24 jam Non-stop Apakah Kita Sebegitu Kerja kerasnya Mencari Kebenaran firman Tuhan Kita sebagai orang tua Mendidik anak Supaya anak Menjadi Sukses Apakah kita juga Mendidik anak kita Untuk mencari Kebenaran Tuhan Dan mengenalkan Dia kepada Tuhan Ini pertanyaan yang Perlu kita renungkan Saudara Karena ini Begitu penting Saat kita memiliki Rasa haus Dan lapar Maka firman Akan menjadi Kesukaan Bagi kita Yang kelima Merciful Berbagian orang Yang murah hatinya Karena mereka Akan beroleh Kemurahan Katanya yang digunakan Adalah elemon Yang artinya Actively compassionate Not merely unhappy For the ills of others But desirous of Relieving them Not merely pity But beneficent aid Promly applied Jadi satu Kemurahan itu Benar-benar Ada actionnya Nah Sekarang begini Disini kan dikatakan ya Berbagian orang Yang murah hati Karena mereka kan Beroleh kemurahan Tapi saya mau Remind kita semua Disini Ada satu sisi yang lain Kemurahan yang Tuhan Sudah lakukan kepada kita Jauh sebelum kita Mengenal dia Apa saudara Keselamatan Tuhan sudah memberikan Kemurahannya Dia sudah menyelamatkan kita Anugerah keselamatan Itu sebesar itu Maka sebenarnya Tidak ada alasan Satupun Yang lebih kuat Dari hal itu Untuk membuat kita Tidak murah hati Seharusnya kita akan Termotivasi lebih lagi Karena Tuhan Sudah terlebih dahulu Memberikan satu Kemurahan yang besar Pas ya Besarnya Suaranya harus besar Jadi Apa poin yang disampaikan Di firman ini Saat kita Murah hati Maka hidup kita Akan dipenuhi Dengan kemurahan Kes Karena kemurahan itu Unlimited Saudara Saudara bisa mendapatkan Kemurahan Everywhere you go Hari ini Besok Lusa Jam sekarang Siang Malam Anda bisa menemukan Kemurahan Demi kemurahan Demi kemurahan Yang akan Anda hadapi Itu kenapa Kita memang Harus menjadi Orang yang murah hati Salah satu contoh Di Alkitab Saya sudah tulis Bahwa Raja Daud Yang dikejar-kejar Oleh Saul Untuk dibunuh Tapi dia tetap memilih Untuk respect Bahkan tidak menyentuh Tidak memberani Dia punya hak Tapi dia Dia sudah diurapi Daud sudah diurapi Tapi dia tidak mau sentuh Orang yang sebelumnya Diurapi sama Tuhan Dan kita lihat Hidup dia banyak sekali Kemurahan Tuhan Daud jatuh dalam dosa Kita pun juga bisa Seperti itu Tapi Daud diampuni Tuhan Tapi tidak berhenti Diampuni Tuhan Dia bangkit Dia berubah Tuhan sebagai Raja Israel Dia maju perang Berbagai perang Dihadapi Banyak darah Yang ditumpahkan oleh tangannya Tuhan berikan Kemurahan Demi ke rumah Kemurahan Kemurahan itu seperti apa Kalau misalkan kita Mau bayangkan Zaman sekarang Kalau misalkan ke mall Sekarang lagi high season Biasanya on sale Kemurahan itu Berarti on sale Harga yang harusnya Beli baju 300 Uniqlo Misalkan Dapat 50 ribu Which is Tidak mungkin Harusnya misalkan Kita naik karir Harusnya Dah 5 tahun lah Bisa jadi manager Oh enggak 2 tahun aja Karena kamu excellent Kamu nolong Teman-teman kamu Kamu selalu membantu Saya lihat kamu itu kerjanya Jam 5 harusnya pulang Tapi sampai jam 6 Nungguin teman-teman Ada yang kamu tanya Satu persatu It's possible Nilai misalkan Belajar mati-matian ya SKS bukan mati-matian ya Sistem kebut semalam itu Bukan mati-matian Misalkan lagi siapin Terus tau-tau besok Wah ini yang saya Siapkan kemarin nih Saya ingat jawabannya nih Itu kemurahan Launching product ya misalkan Pebisnis Launching product Ternyata jadi viral Di TikTok Itu kemurahan Saya mau bagikan Satu kesaksian ya Saya sekarang Memimpin sebuah perusahaan Kosmetik Beberapa bulan yang lalu Saya dapat Fasilitas sertifikat halal Dari Kementerian Perdagangan Satu dari 18 perusahaan Se-Indonesia Ceritanya gimana Ada satu perusahaan Yang di tengah jalan itu gugur Karena ada satu syarat Yang enggak Diterima Begitu ya Lalu kita tuh punya hubungan Baik sama auditor halalnya Dan dia mengusulkan Ton BTW Merknya Ton T-O-N-E Bukan promosi ya Dan Baik lagi Kita diusulkan Sama beliau Akhirnya Singkat cerita Kita bisa masuk Jadi salah satu 18 itu Dan kita bisa Pereskan sertifikat Halal itu Sampai keluar Nah Buat saya Ini satu kemurahan Saudara Karena apa Sebelumnya Saya sudah mengurus Sertifikat halal Ini second time Kedua kali Saya mengurusin Sertifikat halal Dan Untuk produk yang baru Dan Kemurahannya apa sih Harusnya bayar Tapi ini free Ini saya cerita Kerennya pemerintah kita ya Harusnya Minimal 6 bulan 2 bulan doang Beres Harusnya Enggak dapat benefit Apa-apa Tapi kita ikut Dua expo Internasional Dan ketemu Potensial buyer Bahkan ada yang Minat untuk Export Wow Ini satu kesaksian Yang saya pengen Encourage kita semua Kalau kita dapat Kemurahan Tuhan We can Ever imagine Itu tuh seperti apa Yang akan datang ke kita Itu seperti apa Kita gak pernah tahu Ya kita bukan Expect Resultnya gitu ya Kita gak perlu pikirin itu Tuhan tahu yang terbaik Untuk kita itu apa Ya Ingat lagu ini ya Aku ada saat ini Semuanya Karena Kasihmu Aku hidup Hari ini Semua Berkat Kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Bagiku Amin saudara Berkat kemurahan Tuhan itu real Kalau kita hidup Step by step Ada favor Tuhan Ada kemurahan Tuhan Terus melingkupi kita Wow It's so Amazing Amin Excited Untuk jadi orang murah hati Amin Oke next Pure heart Berbagi orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Kata asli yang digunakan adalah Kata ros Means Straightness Honesty And clarity Bahasa kekiniannya Lempeng Orang yang suci hatinya Itu orang yang lempeng Straight Benar-benar Straight Saya dulu punya teman Orang yang Yang sejauh yang saya tahu Dia orang Orang yang paling straight Paling lempeng Yang pernah saya temuin Contohnya apa? Contoh ya Ini bukan saya menyinggung ya Tapi ini hanya case Bikin sim aja ya Sampai Saya kira Lapan kali Atau sepuluh kali ngulang Jok Pokoknya saya gak mau Nyogok Buat saya itu Gak benar PTW Ya clarify ya Sebenarnya saya juga ada nyogoknya Ini masih Kekurangan saya Cuman ini maksudnya Saya mau amazed Dengan straightness dia Lempeng Dapet gak? Dapet Dengan effortnya dia Dan itu akan jadi kesaksian Buat dia sendiri Ya sekarang gini Straightness ini juga Yang Tuhan inginkan dari kita Case-nya Misalkan seperti saya Ngurus izin Kalau misalnya bertanya-tanya Ton ngurus izin gimana sih? Kita mau ngomong Mayoritas Orang akan melakukan Hal-hal di belakang Tapi saya akan berusaha Gimana caranya Untuk kita itu Memang benar-benar clear gitu Dan sekarang Kalau kita mau ngomong ya Testify Pemerintah Indonesia itu Benar-benar Nol Gratifikasi Contoh kemarin Kan Natal nih Nataru gitu ya Saya kenal kepala Bayacukai Bandung Orang Kristen juga Pak Kuekeringnya Pak Dia benar-benar tolak Padahal saya niatnya Bukan maksudnya Gimana-gimana ya Maksudnya hanya menjadi hubungan Tapi dia tolak Jadi ini saya untuk Gambaran aja bahwa Pemerintah Indonesia itu Sedang mengarah ke sana Bersyukurlah kita Hidup di zaman sekarang Bukan 20 tahun yang lalu gitu Itu lebih sulit Amplop putih dimana-mana gitu Kalau gak putih coklat lah Tapi zaman sekarang Kita benar-benar Tuhan Adakan Perubahan-perubahan Demi perubahan Di semua instansi gitu Dan Di ayat berikutnya nih Masmur 24 Ayat 3 sampai 4 Siapakah yang boleh naik Ke atas gunung Tuhan Siapakah yang boleh berdiri Di tempatnya yang kudus Orang yang bersih tangannya Dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan dirinya Pada penipuan Dan yang tidak bersumpah Palsu Apa sih tadi Saya belum singgung ya Benefitnya Atau misalnya Jadi orang suci hatinya The pure hearted man Has greater intimacy With God Than we could ever imagine Ini satu hal yang kekal saudara Mungkin teman saya Yang daftar sim Sepuluh kali Dua belas kali Baru lolos Dia gak dapetin benefit Apa-apa di dunia ini Maybe But we never know Tapi satu hal yang pasti Dia akan mendapatkan Satu privilege Untuk punya kedekatan Tersendiri Seperti Musa Naik ke atas gunung Bertemu muka Dengan muka Sama Tuhan Seperti itulah gambarannya Orang yang suci hatinya Ya Jadi Yuk kita Belajar Untuk Jadi Orang-orang yang Murni hatinya Ya Karena ini Ya challenge ya Di dunia kita Yang tidak sempurna ini Untuk menjadi Murni hatinya Banyak gangguan Apalagi Internet Medsos Ada dimana-mana TikTok ya Jadi Yuk kita Sama-sama belajar Masih kuat Saudara Dua poin lagi Oke Selanjutnya Peacemaker Berbagi orang yang Membawa damai Karena mereka Akan disebut Anak-anak Allah Kita memang Anak-anak Tuhan Dan Kita adalah Agent Yang dipilih Oleh Tuhan Untuk membawa Kedamaian antara manusia Dengan Tuhan Betul Dengan cara apa Menyebarkan Injil Memberitakan Injil Kita memenangkan Orang demi orang Untuk Mereka bisa kenal Yesus Dan mereka bisa percaya Yesus Tapi gak cuman Situ aja Kita perlu Menghidupi Injil Kita perlu Doing The gospel Supaya orang tuh Bisa melihat Semua tindakan kita Itu benar-benar Firman Itu benar-benar Kebenaran Dan salah satunya adalah Peacemaker It's not Live in peace But bringing peace to others And overcoming evil with good Jadi orang yang membawa damai Itu bukan orang yang tinggal dalam damai Karena living in peace Bisa aja kita peace Sebelah kita gak peace gitu loh Tapi peacemaker yang sesungguhnya adalah Kita itu peace Sebelah kita juga ikutan peace Karena kita Memberi dampak Untuk Sesama kita Salah satu kata Misalnya yang cocok itu Ministry of reconciliation Kita punya teman Hubungan dia retak Sama orang tuanya Ada apa Kita dengerin dia Kita Doakan dia Akhirnya dia bisa Kembali ke keluarganya Bisa punya hubungan yang baik Dengan keluarganya Ada Reconciliasi That's Peace Atau juga ada istilah lain ya Gossip breaker Ini istilahnya saya pikir sendiri Di kantor kan biasanya gitu Lagi jam istirahat Lagi makan Gak menutup kemungkinan Cowok juga jago gosip Kita dikumpul gitu Gossip si A, si B, si C gitu Oh ini gini, gini, gini Gimana kita bisa membawa Satu hal yang positif Di tengah-tengah lingkungan Yang Gossip gitu ya Pembicaraannya kita Ya memang gitu lah orangnya Eh gimana tugas kamu gitu Gossip breaker That's Peacemaker Kita gak membawa huru hara Kita kayak Oh lagi gosip Kita bawa kompor Nah tuh bakar Kita gak panas-panasin gitu ya Itu Pembawa damai Atau Pasangan atau orang tua Yang diidamkan Kehadirannya di rumah gitu ya Berarti kan keluarganya mau terima Atau malah begitu kita datang Anak kita ngomong Ya papa datang Sedih gak sih Kalau misalnya kita denger sebetulnya tuh Kalau di kosmetik itu Ada yang namanya Ijin bepom Halal gitu ya Saya pengen sharing sama Teman-teman Sama saudara Tips and trick Dalam sebuah keluarga Kita harus inget Ada yang namanya SNI dan ISO Ya Kenapa Cimaria ketahuan Cowok ini biasanya Pria-pria ya Kalau misalnya beli Apa sih sukanya Ada yang ketahuan Hobinya apa Beli apa sih Gadget Bisa beli gadget Kadang-kadang HP aja ya Sekarang HP yang terbaru apa sih iPhone 15 Betul gak sih Bener ya 15 ya Apa 16 16 belum keluar Kok kemaren Saya dikasih tau Oh gak Dibohongin berarti iPhone 15 Kadang-kadang update gitu Kita harus cek dulu SNI Suami nanya istri Saya iPhone 15 nih Oh gak Gak gitu Saya HP rusak nih SNI ya Ingat ya Tapi SNI aja gak cukup Istri sudah oke ISO Nah kalau misalkan istri gak oke Beli kan kena marah juga Jadi kalau kita SNI Kita ISO Dijamin pria-pria di rumah Akan menjadi Pembawa damai Atau peacemaker Amin Amin Ingat ya Jadi dari keseluruhan kotbah Nanti diingatnya SNI ISO SNI ISO gitu Oke Next Poin terakhir Dan yang menurut saya Paling wow Persecuted There is the kingdom of heaven Berbagialah orang yang Dianiaya oleh sebab kebenaran Karena mereka lah yang Punya kerajaan surga Berbagialah kamu Jika karena aku Kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu Difitnahkan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah Karena upahmu besar di surga Sebab demikian juga Telah dianiaya nabi-nabi Yang sebelum kamu Faktanya di Indonesia Kekristianan adalah minoritas Betul Kita tarik lebih dalam Provinsi Jawa Barat Banyak gereja dibakar Banyak gereja ditutup Banyak komsel-komsel di rumah Dilarang It's real Saudara Kita hadapi persekusi Kita hadapi diskriminasi Itu begitu nyata Di tanah kita tercinta ini Tapi saudara Kabar baiknya Dia melihat apa yang saudara Cara firman ini ditulis Kalau kita mau bawa ke bahasa Kekinian gitu ya Tuhan Yesus itu ngomongnya begini Kalau kamu Dianiaya Kamu harusnya Berkata Horeh Saya dianiaya Firman nomor 12 Ayat 12 Bersuka citalah Dan bergembira Jadi waktu anda dianiaya Yeh Aku dianiaya hari ini Kesan ya Kesannya disampaikan Sama Yesus Word by word Cara dia menyampaikan Kamu harusnya Bergirang gitu Kamu harusnya seneng Saat kamu dianiaya Nabi-nabi Tuhan Banyak yang di persekusi 12 rasul 11 Di antaranya mati Sebagai martir Jadi memang dari dulu Sekarang Dan selamanya mungkin Ya Memang begitu Kekristenan Bahkan dari semua ayat B.A.T. itu Satu sikap hati gitu ya Tiga ayat Membahas tentang persekusi Begitu pentingnya Begitu realnya Because the persecuted Will have great reward in heaven Kita mungkin gak akan Bisa melihat itu sekarang Kita isinya dianiaya Kesana dibully Di kantor Dijauhin Dicuekin Di sekolah Misalkan SMA SMP negeri gitu ya Kalau yang swasta mungkin Gak terlalu Kerasa Tapi kalau di negeri Mungkin akan mendapatkan Satu impact yang besar juga Kita akan dijauhi Kita dikucilkan Dan sebagainya That's fine Tuhan tahu yang kita alami Will have great reward in heaven Satu ayat terakhir Kalau misalnya saudara sedang Teraniaya gitu ya Oleh kondisi yang sedular halam Ingat firman ini Masmur 126 Ayat 5-6 Orang-orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai Dengan sorak-sorai Orang yang berjalan maju Dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang dengan Sorak-sorai Sambil membawa berkas-sorai Ingat lagu ini Yang menabur Dengan mencucurkan air mata Bahkan menuai dengan sorak-sorai Yang berjalan Menangis sambil menabur benih Pasti pulang membawa berkas-berkasnya Ini firman Tuhan saudara Even if kita harus mencucurkan emosi kita Mencucurkan air mata kita Kita ditolak Kita dihajar Habis-habisan oleh kondisi dunia ini Fine That's fine Karena Tuhan yang lihat kita Kita fight for it Tuhan kita lebih besar Dari semua persekusi yang kita hadapi Dimanapun saudara Di level apapun yang sedang saudara hadapi Di sekolah Di kuliah Di pekerjaan anda Di bisnis saudara Fine Karena Tuhan yang berdaulat atas saudara Amin Jadi saudara Saya undang tim musik untuk maju ke depan Delapan sikap hati ini Saya encourage untuk kita semua renungkan At least Kita belajar satu persatu Untung tingkatkan dalam hidup kita Karena makarios Atau kebahagiaan Itu adalah satu konsep kebahagiaan yang beda Sama dunia tawarkan Dunia tawarkan Kamu harus memiliki kekayaan Kamu harus memiliki jabatan Kamu harus memiliki Istri yang paling cantik Sedunia Pria yang paling Ganteng dan six pack Sedunia Itu akan menjamin kebahagiaanmu No Makarios itu gak seperti itu Makarios itu tidak Terganggu oleh Apapun Yang saudara hadapi Jadi Kabar baiknya saudara Apapun yang saudara Sedang alami sekarang Apapun yang saudara Sedang miliki sekarang Baik itu lebih maupun kurang Makarios is for you Kebahagiaan yang sejati Itu untuk anda Untuk saudara Untuk saya Live your life with beatitudes And enjoy your life With full of joy Ini doa saya untuk saudara Amin Biar kita sama-sama belajar Untuk memiliki sikap hati yang tepat Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Dan kita bisa menghidupi hidup kita Hari-hari kita Dengan penuh dengan kebahagiaan Yang berasal dari Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Tuhan Terima kasih Kalau hari ini Firman ini boleh dibagikan Tuhan Biar Kami menutup tahun ini Dengan satu Keyakinan bahwa Kami bisa bahagia di dalam kau Kami bisa memiliki Sukacita yang Berasal dari engkau Even mungkin kami dalam persekusi Tuhan Even kami sedang menghadapi Penganiayaan Intimidasi atau diskriminasi Dimanapun kami berada Tuhan Even kami Kami tidak sempurna Kami tidak memiliki banyak hal Tapi kami bisa Mendapatkan kebahagiaan dari engkau Tuhan Ajar kami Tuhan Menjadi anak-anakmu Yang punya sikap hati Yang benar Sesuai dengan firmanmu Dan biarlah kami bisa bertumbuh Menjadi anak Yang engkau Sukai Tuhan Jadi anakmu yang memuliakan Namamu di surga Dengan setiap segmen Setiap bagian Yang kami sedang jalani saat ini Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Ku berdoa biar setiap jemaat Boleh membawa ini pulang Dan melakukan firman ini Dalam setiap kehidupan Kami semua disini Terima kasih Tuhan Terpujilah mamamu Amen